Kami mendapati, dan ini juga yang menjadi perhatian publik, bahwa CCTV yang pada saat itu hilang, CCTV di Satpam, dari hasil interogasi pada saat itu kita mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota ataupun petugas dari personil di Propam dan juga ada personil dari Baresrim. Dan di situ terungkap peran dari masing-masing personil, siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan, dan kemudian pada saat kita laksanakan pemiksaan lebih lanjut, kita dapatkan juga siapa yang merusak CCTV, yang tentunya ini seharusnya bisa menjadi kunci pengungkapan terhadap kasus ini. Dari hasil rapat Anef Timsus, saya pada saat itu perintahkan pada Irsus untuk kemudian menindaklanjuti dan memeriksa temuan Timsus Polri tersebut. Saat itu kita mulai dengan dugaan pelanggaran kode etik provinsi Polri. Kemudian untuk menyamakan persepsi dan penanganannya agar lebih efisien, saat itu kita perintahkan agar LP yang ada di polda ditarik ke Mabes, dan kemudian dibentuk tim untuk bersama-sama mempelajari dan menangani dan kemudian mengadakan evaluasi terkait dengan penanganan kasus tersebut. Terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan ke Baris Krim, dilaksanakan gelar perkara atas keteransaksi dan alat bukti yang ada, dan saat itu kemudian Saudara Ricat diterapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Agustus dengan pasal awal 338, juntuh pasal 55 dan 56, namun kemudian kita terapkan pasal 340, subsidir pasal 338, juntuh pasal 55 dan 56. Kemudian tanggal 4 Agustus, Irsus melaporkan hasil pemeriksaan internal terhadap temuan Timsus Polri terkait didapatnya perbuatan personil-personil yang menghambat proses penyidikan dan telah ditetapkan 25 orang terduga pelanggar yang tidak profesional dalam penanganan olah TKP. Pada saat penanganan awal, pada saat proses penyidikan, termasuk upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa kasus, dan menghalangi proses penegakan hukum atau yang biasa dikenal dengan obstruction of justice. Terima kasih telah menonton!